Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Ciri-ciri orang yang selalu mendapat pertolongan Saat kepepet atau saat kesulitan Seringkali kita ini dalam situasi yang sulit dalam menghadapi hidup Dan dalam kesulitan itu Ada yang mendapatkan pertolongan Dan ada yang tidak mendapatkan pertolongan Nah orang yang selalu mendapat pertolongan Di saat kepepet Atau di saat kesulitan Itu mempunyai tanda-tanda khusus atau mempunyai ciri-ciri tertentu Nah ini nanti bisa panjang dengan titani Yang pertama Orang yang selalu mendapatkan pertolongan Saat kepepet Ini adalah orang yang selalu atinersi Dan diwonek atinersi Yang hatinya bersih Ini tidak usah khawatir Saat kepepet Saat kepepet Pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Lewat pelantaran manusia-manusia yang lain Wong sing atinersi itu yang bagaimana Ya orang yang tidak iri degi Orang yang tidak serai Orang yang tidak panas ten Orang yang tidak dahwen Tidak sombong Tidak angkup Itu orang yang hatinya bersih Memang inilah yang menjadi kendala milah Untuk selalu Resip-resip Hati atau selalu membersihkan hati kita Agar saat kita kesulitan Saat kita kepepet Akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Kemudian yang nomor dua Orang yang selalu mendapatkan pertolongan Saat kepepet Saat kesulitan Ini adalah orang Sengwi Caksono Jadi orang yang bijaksana Orang yang bijaksana itu Selalu bisa Menjadi penengah Antara orang-orang yang tersepert Orang yang bijaksana itu Tidak usah-usuh Tetapi selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan Yang matang dalam Menyelesaikan sebuah persoalan Nah orang yang bijaksana Itu biasanya Saudaranya banyak Temannya banyak Selalu disukai oleh banyak orang Makanya saat kesulitan Pasti ditolong oleh orang-orang yang lain Nah ini Kemudian yang nomor tiga Orang yang selalu mendapatkan pertolongan saat kesulitan Ini adalah orang yang selalu Eling lanwaspodo Orang yang selalu Eling lanwaspodo Yaitu orang yang selalu Ingat kepada Tuhannya Setiap detik Setiap saat Setiap hembusan nafasnya Itu selalu ingat kepada Tuhan yang matuasa Dan orang yang selalu Waspodo Yaitu orang yang selalu Berhati-hati Kenapa kok berhati-hati Kok tidak kepala-kepala Tidak tangan-tangan Tidak kaki-kaki Kok hati Ada apa di hati Karena di hati inilah Alat komunikasi kita Dengan Tuhan yang matuasa Di dalam hati Ada nurani Atau hati kecil Nurani nur cahaya Niingsun Allah Jadi ada cahaya ketuhanan Di dalam hati kita Inilah waspada Waspodo Hati-hati Atau takwa Menjalankan semua Perintah Tuhan Dan menjauhi Semua larangan Tuhan Nah inilah orang yang akan Mendapatkan pertolongan Saat dirinya Surutan Atau saat dirinya Seperti Kemudian yang nomor empat Orang yang selalu mendapatkan Pertolongan saat kesulitan Adalah Wong Seng Lomo Atau orang yang Gelem Donodriah Orang yang mau Bersedekah Bersedekah ini Macam-macam Bisa sedekah dengan ilmunya Bisa sedekah dengan hartanya Bisa sedekah dengan tenaganya Nah Lomo Geleng Tulung Timulung Marang Saat Pepadaning Urek Orang yang mau Bersedekah Nah ini orang yang akan Mendapatkan pertolongan Saat dirinya Dalam Kesulitan Atau dalam Waktu Kepet Kemudian yang nomor lima Orang yang selalu mendapat Pertolongan Saat kesulitan Adalah Uwong Seng Gelem Nom Po Warah Becek Atau Orang yang mau Menerima Nasihat Nasihat Yang baik Kenapa Orang ini kok Bisa mendapatkan Pertolongan Saat kesulitan Karena apa Di dalam Hatinya Tidak ada Rasa Sombong Atau Tidak ada Rasa Congkap Dan Angkuk Dia Nyeguru Mau Menerima Saran Saran Yang baik Nasihat Nasihat Yang baik Jadi Jembar Jembar Atini Kemudian Yang nomor Enam Orang yang selalu Mendapatkan Pertolongan Saat kepepet Adalah Wom Seng Gelem Dungolannya Dan Marang Gustine Jadi Orang yang selalu Berdoa Selalu Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Menurut Agama Dan Kepercayaannya Masing-masing Jadi Berdoa Dengan Berdoa Itu Merasa Bahwa Dirinya Ini Adalah Hanya Seorang Hamba Atau Seorang Makhluk Hanya Makhluk Tuhan Jadi Berpasrah Diri Kepada Tuhan Karena Kesulitan Dan Juga Keberkahan Hidup Semuanya Pemberian Daripada Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Jadi Orangnya Selalu Berdoa Setiap Saat Memasrahkan Semua Persoalannya Memohon Bertunjuk Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Selalu Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Tapi Ada Beberapa Tanda Tanda Atau Ciri Ciri Orang Yang Akan Selalu Mendapatkan Pertolongan Di Saat Dirinya Dalam Kesulitan Atau Saat Kepet Mudah-mudahan Pulau Panjenengan Luar Pulau Panjenengan Dan Anak Turun Pulau Panjenengan Menjadi Orang-orang Yang Orang-orang Yang Selalu Mendapatkan Persolokan Saat Kesulitan Matur Subhanun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh